yuk gas hari ketiga ya ini dia men yoke kita udah di Bali dan kita mau nyobain tol tolnya Bali wow wow amazing bismillah ajur khusus kendaraan roda 2 kita penasaran nih satu-satunya jalan tol di Indonesia yang bisa pake motor kurangi kecepatan wih anginnya kenceng dia wih mantap indah di indah di tapi gak ada bule di kalau disini jadi gimana udah ketemu incaran jadi ada yang off the record ya semalam ya karena satu dan lain hal sehingga semalam tidak direkam terjadi hal apa semalam gerbang tol Nusa 2 mantap pastikan saldo uang elektronik ada yang ada cukup ah cukup lah iya 5.000 bercandaan doang ya di 5.000 salah tiga ke bawah aja berapa iya sini bisa ya oh langsung bayar dia masih 17.000 iya lama banget gue ya di umil orang belakang bismillahirrahmanirrahim 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 oh sebelah kanan ya ini tol memang ngebelah laut sih ya jadi kan jalannya di sebelah sana ini tol kayak ngebelah malang gitu ya jadi kayak motong gitu dia bro maksimal 80 bro lo tar diomelin lho oh iya nih 60-80 kayaknya ada paling rendah 60 dan kita gak boleh berhenti masalah ada kamera CCTV kayaknya tuh oh iya bener kanan kanan tuh ya nanti pelat lo kecatat di ujung diberhentiin panjang urusan iya mau gak mau harus di tempat kalau tidak beberapa lama di balik lumayan bisa buat beli bensin balik tuh maksimal 80 60 batas bawahnya iya aslin ada harley main harley anjay mantap waduh waduh mantap seneng banget lo di kluxenin harley nih iya dia sepatunya doang buat beli motor kita di iya tapi keren mereka tau pelatnya besa mati orang jauh curing gitu iya anjur tuh harley lari berapa ya iya cepet banget nih kita kayak masuk di hutan dimana nih daerah hubut ya bro kanan apaan ya kanan kiri kayak hutan gitu loh kalau keliatan loh ini kita udah di rice teres ubud ya oh itu desanya tuh oh seperti itu toh nice nice bahasa inggris lo oke juga di mau foto disitu tapi gak keliatan di iya iya ntar diomelin ya minta maaf gak apa-apa lah yawes lah yuk kita gas ke next destination Kintamani ya jadi nih jalanan ke arah Kintamani ya dari ubud tadi dan ini kawasan atau dataran tingginya si Bali depan keliatan banget loh berkabut tebal iya dan disini asli gue gak tau nih motor gue gak ada suhunya ya kalau ZX tuh ada suhunya di ada suhunya suhu radiator sama suhu RAM air suhu RAM air itu biasanya sama sama suhu ini sama udara di outside iya jadi ketauannya misalkan suhu Semarang lagi 37 gitu nah di RAM air 37 suhu di radiator itu bisa sampai 91, 97 gitu dan ini dingin banget sih udah dingin jangan dah bismillah udah basah iya kayaknya kabut sih itu dan udah dingin ini lagi ya kita ngegas lagi pokoknya nanti kita cek di Kintamani nya kayak gimana oke ini udah di ujung nih di ujung ubud wah 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 Kintamani ini udah masuk wah bagus banget apanya nih view nya wih di keren lah cakep iya apa nih cakep gelap gini Hardi iya kiri kanannya tebing iya abut lagi ini gelap banget Hardi ini bagus nih kayak kalau kebuka betegu kopi tuh tegu kopi iya yuk oke wah ini kita memang sengaja disini agak nunggu cerah nih agak lama no view nya keren banget kalau kalian bisa lihat nih view nya tuh jadi ini kayak apa namanya ini kayak gunung batur itu gunung agung dan itu danau baturnya coy mantap 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 subhanallah lah finally ini cerah tadi karena berkabut sekarang cerah ya kan nungguin itu bukan main lamanya dan kalau katanya si temen gue nih indahnya pemandangan pemandangan banyak cewek ratatau dengan ratatau wah bening bening coy view nya keren keren loh mantap lah pokoknya nih salah satu tempat pertama yang direkomendasiin sama temen gue dan view nya oke ya tuh kan oke banget ya itu gunung batur dan itu masih aktif ya kan no itu danau batur dan ini sebenernya ada gunung gede cuma lagi gak keliatan ketutupan kabut oke next kita mau kemana men ke pantai ke pantai jadi hari pertama kita tujuan ke gunung setelah gunung main pantai padahal dari semalam udah ngeliat banyak gunung coy gunungnya coy gak ketutupan ya dia takut ke tangan ceweknya guys yuk kita ke next destination bye bye wih selamat datang kelungkung kecematan banjanggarkan boleh yuk ini kita udah di bawah tadi foto foto di kelengkung eh kelungkung kelengkung negari hubungannya menegara apa coy waduh beda ini masih D2 ya di Bali kemarin hitungan D setengah ya wih pasirnya putih di itu pasirnya bukan oh genteng ya gue mikir pasir lanjir dan itu view nya pantai kita mau ke pantai melasti rekomendasi kedua tempat kata temen gue bagus yaudah kita gas aja kesana ini udah di melasti beach nih men kalau nggak ada apa wih bagus nih bro mirip-mirip Pandawa nih jalurnya berapa 10 ribu iya tiketnya 10 re coy yuk ini tebing gitu ya pantainya keren iya kan satu garis pantai mas Oge wih hedan yang naik n-mack tadi maksud gue iya nih keren keren cakep sih cakep keren sih wah akhirnya kita sampai di pantai melasti wah enjoy mantap coy iya iya pol jos gandos klotos-klotos lah wih wih cakep sih wah subhanallah mantap sabat dah yoi wah iya wajib nih men wih wih shokil gop ya kita nikmatin pantai nih saatnya tadi men ke gunung sekarang kita main ke pantai coy tapi emang gunung pantai banyakkan pantai ya iya viewernya eh viewernya apa namanya pengunjung ya viewernya juga pengunjung ya nonton oke jadi kita akhirnya sampai di Kintamani dan ini kita sambil nunggu sunset ya kan temen gue lagi renang disana mana tuh orang ya tadi lagi renang deh keliatan oh no dia no kepalanya doang dia memang hobi renang ya kan terus ya semoga nanti kita cek tapi kalau diliat-liat sunsetnya itu gak bakal bagus-bagus banget sih ini pantai namanya pantai Kintamani gue gak tau nih ambiensnya bagus apa enggak ya dan ini kita jalan dari sana ke sini tadi sekitar 500 meter set tinggal nunggu nanti gimana viewernya si sunset sip sekarang kita mau enjoy nikmatin ang udara laut dulu coy yuk hi